Anda masih bersama saya Chris Hantis, Putar Bandung, Remal. Pemirsa Masyarakat Kabupaten Bandung kerap melakukan transfusi darah ke PMI Bandung karena kurangnya lembu darah bagi para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya pemerintah Kabupaten Bandung pun melakukan pembangunan satu unit gedung transfusi darah di RSUD Otista Soreang, Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna melakukan monitoring pembangunan unit transfusi darah di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa Siang. Dengan adanya pembangunan unit pelayanan transfusi darah di RSUD Otista ini akan menjawab masalah kurangnya labu darah di Kabupaten Bandung sebab selama ini pasien yang dirawat di RSUD Otista tersebut seringkali membutuhkan darah. Namun kurangnya labu darah di Kabupaten Bandung, sebagian pasien harus berangkat dan melakukan transfusi darah di PMI Kota Bandung. Bisa melayani masyarakat, yang kata-kata ini kan terbatas, baik untuk penyakit, 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 penyakit dan sebagainya. Masuk kata-kata ini bisa kalau di Jakarta, BSA bisa menelawat. UTD ini insya Allah nantinya kita akan memenuhi kebutuhan suplai darah terutama untuk warga Kabupaten Bandung. Jadi insya Allah dengan peradanya UTDRS ini nanti kebutuhan darah terutama masyarakat Kabupaten Bandung akan bisa kita penuhi. Dengan hadirnya unit transfusi darah di RSUD Otista Kabupaten Bandung, nantinya bisa memudahkan para pasien untuk melakukan transfusi darah serta memenuhi kebutuhan suplai darah umumnya bagi seluruh masyarakat dan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Iwana Kurniawan, Bandung TV